Intro Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Radis Hari ini aku mau masak beberapa menu Aku mau bikin sup buntut Buntut bakar, masak nasi sekalian Dan bikin dessert yang simple Cuman pake satu alat ini aja Ini namanya Instant Pot 9 in 1 Ini multi cooker nomor 1 di Amerika Klaimnya itu dia bisa menggantikan 9 alat masak Dan bisa menjadikan semua orang menjadi safe instant Yuk langsung aja kita coba keunggulan produk ini Pertama kita bikin dulu menu sup buntutnya Ini aku mau tumis bumbu pake mode saute Masukin minyak secukupnya, tunggu panas Terus masukin bumbu halus, ini bau putih, bau merah sama jahe Dan masukin juga bumbu rempah-rempahnya Untuk resep lengkapnya temen-temen bisa cek di kolom deskripsi Kita tumis sampai dia wangi ya Lanjut kita masukin buntut sapinya Nah ini kita aduk-aduk merata dulu Sampai tuh kayak bumbunya tuh tersebar rata ke seluruh si buntutnya Masak sampai dia agak sedikit berubah warna Masukin air, gula, garam, lada sama kaldu sapi Daun bawang, serendri, sama tomat Ini kita aduk-aduk rata dulu Kita matikan mode saute-nya Karena kita mau lanjut ke mode masak presto Pastiin katupnya di seal Terus kita pencet mode pressure cook Nah ini waktunya aku pake 20 menit aja Di temperatur tinggi Lalu kita start Nah ini kita tinggal tunggu aja sampai dia mateng Instant pot udah punya 10 plus split in fitur keselamatan saat memasak Jadi gak perlu khawatir Sambil nunggu subbututnya dalam proses masak Kita bikin dulu bumbu bakar Untuk bikin buntut bakar Masukin saus tiram Saus tomat Madu Kecap manis Kecap inggris Ketumbar Masukin sedikit garam sama lada ya Aduk-aduk rata Lalu sisikan dulu Udah 20 menit ini berjalan Mau kita buka dulu Katup udaranya Kayak gini Terus pastiin pelampungnya ini Udah turun ya Baru boleh dibuka Tutup dari instant pot ini Aku ambil beberapa potong Butur sapinya Buat dibalurin ke bumbu bakar Yang udah kita buat tadi Terus ini masukin waktu lama kentang Sengaja aku masukinnya terakhiran Biar nanti gak terlalu overcooked Ini kita masak lagi Presto sekitar 5 menitan aja Ini subbuntutnya udah mateng Aku mau cek dulu sayur wortelnya Ya udah lembut Tinggal kita sajikan Lanjut bikin buntut bakarnya Masukin margarin secukupnya Tunggu dulu agak panas Baru masukin bawang bombay Tumis sebentar sampai agak layu Baru masukin buntut yang udah kita marinasi sama bumbu bakar tadi Ini aku pakai mode sauté juga Karena si mode sauté ini bisa dipakai buat menumis Menggoreng dan membakar juga Ini mau aku balik buntutnya Tapi sebelum itu mau diwasin dulu sama bumbu marinasi Kita lanjut lagi masak sampai bener-bener mateng Nah ini udah Jadi buntut bakarnya tinggal kita angkat Lanjut masak nasi Masukin beras yang udah dicuci bersih Terus air Ini kita tutup Pencet mode rice dan start Yaudah kita tunggu aja nasinya matel Ini cuma butuh waktu 12 menit doang Karena emang instant pot ini Masaknya pakai tekanan tinggi Bikin masakan lebih cepat matang Lanjut menu terakhir Bikin dessert simple aja dari roti tawar Susu cahaya full cream yang udah dikasih pasta pandan Kuning telur Susu kental manis Tepung maizena Sedikit garam Dan ini esens vanila Aduk-aduk rata terus tinggal tuang ke dalam cup yang udah berisi potongan roti tawar Ambil disaring ya Biar gak ada yang bergering Tutup pakai aluminium foil Lanjut masak pakai instant pot Dengan mode cake selama 6 menit Nah ini dia aneka masakan yang udah kita bikin pakai instant pot tadi udah jadi Menurut aku masak pakai instant pot ini bener-bener praktis dan cepat Dan emang dia bisa menggantikan 9 alat masak lainnya Meskipun aku tadi gak cobain semuanya Karena emang kalau coba-coba pasti panjang banget videonya Tadi bisa jadi presto Bikin supuntutnya Bisa untuk menumis bumbu juga Bisa juga untuk membakar Dan bikin cake juga bisa Dan takjubnya lagi tuh Masak nasi itu bener-bener sebentar Cuma 12 menit Sekarang aku mau cicipin dulu masakannya Ini kita coba buntut bakarnya Wah Tuh Bagi nyampuk banget Sekarang kita icip-icip buntutnya Bungutnya Lembut banget dagingnya Dan ini bumbunya bener-bener meresak Sampai ke dalam-dalam sup buntutnya ini Lanjut kita cobain Dizer yang simple ini Semua masakan ini rasanya enak Meskipun aku bukan chef profesional Tapi aku bisa masak yang enak-enak yang gini Cuma pake instant phone Buat temen-temen di rumah Jangan lupa cobain Kalau udah coba Teng di Instagram kita Di app Dapuradis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya